Namun terkadang, pada kasus-kasus tertentu, kualitas atau mutu sperma ini tidak baik. Faktor suami yang memerlukan bantuan pengobatan bayi tabung antara lain. Pertama, jumlah sperma tidak memadai, terlampau sedikit. Diharapkan jumlah yang normal adalah 15 juta sel sperma per mililiter. Tetapi terkadang pada pasien-pasien tertentu, ternyata jumlah spermanya tidak memadai, hanya sedikit. Mungkin hanya 100 ribu, mungkin hanya 50 ribu sel sperma per mililiter, atau bahkan tidak dijumpai pada ejakulat yang dikeluarkan. Ini memerlukan bantuan. Bisa didapatkan spermanya, diambil langsung dari buah zakarnya, dan ini kalau diperoleh bisa dipergunakan untuk bayi tabung. Pertama, jumlah. Yang kedua adalah kualitas. Di samping jumlah, sperma diharapkan memiliki kemampuan renang atau pergerakan yang baik, agar secara alamiah dapat mencapai sel telur dan membuahinya. Namun terkadang, pada kasus-kasus tertentu, kualitas atau mutu sperma ini tidak baik. Sperma tidak mampu berenang dengan baik. Mungkin ada kelumpuhan pada ekornya, atau mungkin ada zat-zat tertentu yang menghambat pergerakan sperma tersebut. Sehingga sperma ini menjadi hanya bergerak pontang-panting, atau berputar-putar saja, atau tidak bergerak sama sekali. Ada obat-obat tertentu, tetapi belum tentu ini bisa berhasil. Bayi tabunglah bisa dimanfaatkan untuk menolong pasien-pasien ini. Selain faktor sperma, ada faktor-faktor anatomi, yaitu seperti ketidakmampuan dari suami untuk ereksi, atau tidak mampu untuk melakukan penetrasi, yaitu alat kemaluan dari suami tidak mampu berdiri, atau tidak mampu menembus dari alat kemaluannya istri. Ini juga menghambat. Walaupun bisa ereksi, atau bisa penetrasi, tetapi tidak mampu ejakulasi, ini juga memerlukan bantuan. Dan bantuannya salah satunya adalah program bayi tabung. Ada hal-hal lain, yaitu pasien-pasien yang memerlukan kemoterapi, yaitu pengobatan anti-kanker. Pengobatan anti-kanker ini sangat buruk atau sangat negatif dampaknya terhadap sel sperma. Sehingga, misalkan pasien ini menderita kanker darah, memerlukan kemoterapi. Untuk itu, spermanya kita keluarkan terlebih dahulu, kita simpan di dalam lemari pembeku. Setelah itu, pasiennya menjalani terapi kemoterapi sampai selesai. Setelah selesai, dikala suami, atau laki-laki ini, atau suami ini ingin punya anak, maka diambillah dari bank sperma tadi. Yang sperma yang telah dibukukan, itu kita manfaatkan untuk membuahi sel telur melalui program bayi tabung. Dari istrinya tentu akan dilihat bagaimana rahimnya, bagaimana saluran telurnya, dan bagaimana kondisi telurnya. Nah,